what's up enggak Arief, balik lagi di channel Arief King teman-teman dan hari ini gue lagi otw pulang dan gue ditemani Oli samping Mesh Run Super 2T teman-teman jadi pertemuan gue dengan Mesh Run Super ini sebenarnya apa ya tidak gue rencanakan tapi sangat gue harapkan kayak gitu teman-teman jadi gue tuh udah lama banget pengen nge-review Oli-Oli yang gak pernah gue review dulu ya kan ke sekarang ini apakah ada perubahan atau tidak teman-teman dulu seingat gue ya gue pake Oli Mesh Run Super itu udah enak teman-teman udah semuanya tuh serba serba apa ya serba bisa gitu Oli ini serba bisa mulai dari tarikan bawah ke tengah mulai dari jambakan mulai dari suara mesin ya kan kecuali asap dan kerak ya kalau asap dan kerak memang gak banyak perubahan cuma selain asap dan kerak itu gue ngerasa dulu Oli ini sudah cukup enak dan sekarang setelah gue pake lagi setelah beberapa tahun ya beberapa tahun yang terakhir kali gue pake ini rasanya masih sama aja teman-teman sama enaknya sama nyamannya sama lembutnya sama gue jadi ngerasa seneng lagi teman-teman ngerasa kayak wah ketemu kawan lama nih ya kan kayak gitu men ini kita jalan pelan-pelan aja nih ya sambil gue ngoceh jalannya santai aja karena gak terburu-buru kayak gitu men beberapa hal yang bikin gue seneng banget ketemu dengan Oli ini lagi ya salah satunya itu teman-teman performa tarikannya ya kan jambakan tengah terus responsif terus di RPM bawah terus jambakan atasnya nah itu terasa nostalgia kayak kemarin pas gue pake orange aja gitu jadi kayak teringat lagi semuanya oh begini oh begini kayak gitu kalau ditanya perbandingan ya perbandingan menurut gue perbandingan dengan harga ya Oli dengan harga Rp47.000 dan gue dapet yang kayak sekarang ini menurut gue masih sangat-sangat worth it ya teman-teman ya sangat-sangat worth it bahkan untuk Rp50.000 pun untuk performa seperti ini ya menurut gue masih sangat worth it teman-teman sangat sangat layak dia tarikan bawahnya tuh lembut dan responsif tarikan tengahnya juga enak dan jambakan juga enak enggak enak banget cuma enak aja gitu enggak enak banget ya cuma enak aja kayak gitu men dan kayaknya gue ngerasa gini teman-teman ada beberapa peningkatan ya ada beberapa upgrade mungkin di upgrade terus jadi harganya lebih mahal ya mungkin karena karena yang gue lihat teman-teman ini apa ya yang pertama itu asapnya menurut gue lebih apa ya lebih ramah lebih ramah lingkungan daripada dulu daripada dulu entah itu mungkin terpengaruh karena setelan gue atau juga memang ada upgrade di materialnya teman-teman atau di zat additive-nya atau zat campurannya tapi saya ingat gue kalau masalah setelan mesin itu gue enggak pernah ngotak-atik dari jaman dulu gue nge-review teman-teman gue enggak pernah ngotak-atik ya paling mungkin ganti itu doang CDI CDI gue dulu standar dan sekarang racing ya racing pakai gaspol racing nah itu gue ngerasa asapnya itu pas mesin dingin juga masih normal mesin panas pun enggak beringas teman-teman enggak apa ya enggak enggak mengganggu orang lain lah kecuali di gaspol ya di gaspol pas lagi RPM tinggi nah itu memang oleh apapun juga menurut gue asapnya bakal keluar nah cuma kalau pas posisi di lampu merah kan itu anteng langsam tuh kondisi mesin panas nah itu masih biasa-biasa aja teman-teman enggak sampai mengganggu orang lain itu yang gue rasain atau itu upgrade yang gue rasain setelah gue pakai Oli Mestran Super mungkin ini versi yang baru atau versi dengan harga yang lebih mahal kayak gitu men dan kalau ditanya worth it gak bang kalau dipakai harga segitu worth it banget teman-teman Mestran Super ini worth it banget karena kalian bisa dapat performa yang enak terus isinya pun banyak isinya banyak terus ya gampang dicari ibarat kata kalau kalian mau sayang-sayangan sama Oli ini bisa ya kan kalian mau apa kecanduan sama Oli ini menurut gue masih bisa karena Oli ini mudah dicari itu yang pertama jadi untuk nyambung dari pemakaian satu ke pemakaian selanjutnya itu enak teman-teman gitu gak butuh penyesuaian lagi ibarat kata kita udah apel lah sama karakternya kayak gitu men itu penting loh mengetahui karakter Oli itu penting menurut gue jadi kita gak perlu beradaptasi lagi kayak gitu ini Mestran Super ya apalagi Mestran OB Mestran OB itu spek data sheetnya aja lebih tinggi jadi gak usah ditanya Mestran Super Mestran OB enakan mana udah jelas enakan Mestran OB gak usah ditanya harganya aja mahalan Mestran OB kayak gitu men jadi apalagi tambah gini lagi kemarin kan gue pake shield Optima 2T itu kan pesan gue kan gak enak ya teman-teman pesan gue tuh kurang puas gitu udah gitu habis di jalan lagi kan karena sedikit cuma dia menang wangi doang tuh enak banget nah itu untuk performa gue totally performa gue kurang puas dengan si shield Optima 2T nah ketika olinya habis gue langsung ganti Mestran Super itu kayak rasanya tuh wadidaw banget itu pokoknya lo abis makan nasi putih doang nih ya kan kita abis makan nasi putih doang tiba-tiba nasi putihnya diganti nasi goreng nah kayak gitu lah kira-kira begitu jadi enak banget gitu kaget kagetnya tuh kaget seneng shocknya tuh shock shock seneng gitu kayak gitu men itu kesan gue setelah beberapa tahun gak pake Mestran Super lagi teman-teman kayak gitu boy kalau sama Mestran masalah performa gak usah ditanyain lagi lah udah enak banget mau Mestran Super Mestran OB kecuali Enviro ya ada yang bilang ya kan ada yang bilang bang bang lo salah pake Enviro bang coba pake Enviro yang botol silver nah gue pake nyoba tuh barangkali barangkali kan dulu gue nge-review Enviro kan gak enak gak enak yang botol silver botol merah barangkali yang botol silver bisa lebih enak kayak gitu oke nanti bakal tetep gue coba Enviro untuk beberapa waktu mendatang karena gue agak gak percaya gitu loh Enviro itu harganya lebih mahal daripada Mestran Super ya kan dan sertifikasinya pun lebih tinggi daripada Mestran Super tapi kenapa performanya lebih jelek lebih gak enak gitu loh dan secara datasheet pun memang lebih rendah lebih rendah kayak gitu men ya gue sangat menyayangkan sih sebenernya masa oli lebih mahal kalau gak bisa diajak lari kan gitu padahal yang murah aja bisa kenapa yang mahal tuh gak mau gitu itu yang sangat gue sayangkan gitu temen-temen tapi ya sudah mau gimana lagi udah terlanjur gue review jelek ya gue juga gak mau bohong gak mau bohong sama kalian gak mau bohong sama diri gue sendiri kalau gue nge-review tuh oli samping jelek ya gue bilang jelek men oli samping bagus ya mau harganya seribu sekalipun kalau memang bagus enak ya bakal gue bilang bagus mau gimana lagi ya kan kayak gitu mungkin segini aja temen-temen bacotan gue tentang pesan pertama gue setelah sekian lama gak pake peseran super ya dan ini oh iya gue pake setelannya itu setelan basah terus setelan basahnya itu cuma 3-4 mili per liter bensin ya jadi gak 5 mili temen-temen dikit aja nih 4 mili 3 mili per liter bensin dan gue selalu pake setelan basah kemarin oh iya setelan standarnya gimana ya kan gitu nah kalo setelan standar itu oli ini kemarin itu gue pake sama enaknya sebenernya sama enaknya cuma bukan sama enaknya udah enak pake setelan standar itu udah enak pake setelan basah lebih enak lagi gitu makanya gue kemarin kan udah pake 3 tanki tanki pertama itu basah tanki kedua itu setelan standar nah itu memang yang paling berasa itu di suaranya temen-temen suara mesin tuh lebih kedengeran suaranya lebih kedengeran kasar nah kalo pake setelan basah itu lebih adem kayak gitu aja cuma secara performa mereka sama aja dan kasarnya itu ketika lo abis tarik ya ketika abis tarik kan mesin panas tuh mungkin dia lebih cepet mengumap ya sehingga berisik dia gak bisa ngelindungi mesin dari gesekan nah ketika gue pake setelan basah lagi suaranya jadi lebih adem terus tarikannya sih biasa aja dari bawah sampe atas pun sama aja cuma bedanya lagi kalo kita pake setelan basah itu ketika mesinnya semakin panas maka tarikan akan menjadi semakin enteng gitu semakin enteng daripada ketika mesinnya dingin loh ya bukan semakin enteng dengan oli yang lain enggak semakin enteng daripada tarikan ketika mesinnya dingin kayak gitu men kira-kira gimana tuh udah lengkap belum ntar kalo masih yang penasaran bakal gue bikinin full reviewnya ya temen-temen ya karena gue sekarang nih gak fokus cerita sambil jalan tuh kurang fokus kayak gitu men dan nanti mungkin beberapa hari ke depan ya bukan beberapa hari sih ya nunggu olinya abis akan gue buatkan itu juga sampel kerak mesinnya karena gue penasaran juga nih apakah yang versi baru ini versi 2023 yang gue beli apakah keraknya lebih bersih daripada yang dulu gue beli kayak gitu men oke tungguin aja video-video gue selanjutnya dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain tapi nanyainnya jangan yang udah gue jelasin ya temen-temen ya kayak gitu men thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya temen-temen